Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf Untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi Bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 Atas nama Masjid Mutiara Hikmah Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai Majlis Ta'lim KUY Ketahuilah bahwa sejatinya Ketika kita mendengar seseorang diwafatkan oleh Allah SWT Maka sejatinya kita mengambil sebuah ibrah Mengambil pelajaran Tadi pagi saya rencananya Insya Allah pulang dengan salah satu panitia kajian Sudah janjian Insya Allah nanti pulang diantar oleh mereka Salah satu panitia kajian Tadi pagi ketika kami dalam perjalanan Ada kabar salah satu ayah anda dari wali murid satu Meninggal dunia Dan hubungan kami cukup dekat Walaupun itu bukan saudara satu nasab Tapi yang jelas mereka adalah saudara muslim Ya sesama muslim Maka kemudian suami mengatakan Istriku nanti insya Allah biar saya yang menjemput Ya sekalian bertaziah kepada ayah anda dari wali murid satu Dan disitulah akhirnya tadi kami mengobrol di mobil ya Di kendaraan saya katakan kepada suami subhanallah Yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu Ya kita tidak ada yang paham Kapan Allah azza wa jalla mengambil nyawa kita Kita tidak ada yang tahu Kapan kita pulang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak ada yang tahu Sampai kapan jatah waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini Yang jelas kematian itu pasti datang Sakarot itu pasti akan menemui kita Dan kita mempersiapkannya seumur hidup ya akhwat Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita mengaji? Untuk apa kita datang ke majlis ilmu? Untuk apa kita berbuat baik kepada sesama? Tidak lain, tidak bukan kecuali kita sedang mempersiapkan Untuk sebuah momen Dimana kita akan menghadapinya bersama Yaitu sakaratul mahut Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah Al-Imran Ayat 185 Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَا الْجَنَّةَ فَقَدْفَاسِ Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya Rabb وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita semuanya Ya akhut Tiap-tiap yang berjiwa Pasti akan merasakan yang namanya kematian Dan sesungguhnya Pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kita Maka kita memohon kepada Allah Kalaulah kita pernah kecewa kepada diri seorang hamba Kalaulah kita pernah kecewa pada seorang makhluk Maka mintalah pahala di sisi Allah Azza wa Jal Mintalah pahala sabar atas apa yang saat ini kita rasakan Dan bersabarlah atas segala apa yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita Karena sesungguhnya Allah yang akan menyempurnakan pahala untuk kita di hari kiamat Allah yang akan memberikan kepada kita balasan yang terbaik Allah adalah zat yang tidak pernah mendolimi diri seorang hamba Allah akan membalas setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan Jangan pernah takut untuk mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Maka sungguh ia telah beruntung Semoga Allah Azza wa Jal golongkan kita orang-orang yang dijauhkan dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam jannahnya Amin Allahumma amin Wa mal hayatul dunya illa mata'ul ghurur Kata Allah Dan kehidupan dunia itu Tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan Ya akhwat Kita hari ini berada di sebuah kondisi Di sebuah tempat Di mana tempat yang saat ini kita pijak adalah Sementara Tidak pernah abadi Maka apapun yang kita rasakan di muka buminya Allah Marilah kita terima Ridha dengan semua apa yang Allah takdirkan Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang memperdayakan Maka dari itu nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya Jangan pernah kita terlalaikan dari negeri akhirat Dan akhirnya kita fokus ke sebuah negeri Di mana kita tidak akan membawanya ke dalam kematian Banyak orang-orang yang hari ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terperdaya dengan dunia Mereka mengira bahwa dunia ini adalah tempat selamanya mereka hidup Padahal ternyata tidak ada yang mereka bawa kecuali amal salih Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah Baru kemarin setelah kami mengantarkan anak-anak ke tempat menuntut ilmu Maka kemudian kami mampir ke salah satu toko Di mana kami memang memerlukan beberapa keperluan di sana Dan tiba-tiba mbak yang menjaga toko tersebut bilang ke saya Saya tidak pernah menanyakan Tapi mbaknya yang menginformasikan kepada saya Kata beliau yang punya toko ini Kata beliau Itu baru belum lama meninggal dunia Dan saya lihat di dekat tokonya ada mobil yang cukup mewah Cukup bagus sekali mungkin Itulah ya mobil yang dulu diangan-angankan Mobil itu tidak bergerak setelah kematian yang punya Dan saya berkata kepada suami Lihatlah suamiku Mobil yang dulu mungkin diangan-angankan oleh setiap jiwa Diinginkan oleh setiap orang Karena mobilnya cukup besar cukup mewah Tapi ternyata mobil itu tidak akan pernah ikut kepada yang membelinya Kepada pemiliknya Dia akan ditinggalkan begitu saja Dan begitulah gambaran dunia ya akhwat Ketika kita menginginkan sesuatu Kemudian kita belum memilikinya Allah belum berikan Kita pengen dan kita pengen dan kita pengen Setelah Allah berikan Ternyata kita tidak puas Kita pengen lagi minta lagi kepada Allah Minta lagi kepada Allah Dengan berbagai macam permintaan Dan Allah beri Dan semua yang Allah berikan kepada kita Ternyata tidak akan kita bawa mati Maka jangan kita terperdaya dengan kehidupan dunia Yang mana dunia ini semuanya akan kita tinggalkan Ketika kita kembali kepada Allah SWT Baik Kemudian Allah SWT mengingatkan kita semuanya Dalam surah Al-Anbiya Apa kata Allah Allah berfirman Allah berfirman Tiap-tiap yang berjiwa itu Pasti akan merasakan mati Tidak ada satupun yang berjiwa Yang hidup di dunia ini Yang tidak akan merasakan kematian Semuanya Tidak terkecuali Sampai para Nabi pun Mereka merasakan yang namanya kematian Nabi kita Muhammad SAW Beliau adalah seorang Yang diutus oleh Allah SWT Untuk menyampaikan risalah ke Nabiya Dan Allah SWT mengembalikan Nabi kita Muhammad SAW Kepada Allah SWT Dan Nabi Muhammad SAW Merasakan yang namanya kematian Bahkan Sekelas Nabi kita Muhammad SAW saja Beliau merasakan yang namanya Sakarat Yang namanya Sakarat Maka dari itu Sakarat ini adalah Sebuah keniscayaan Bagi siapapun yang akan bertemu Dengan yang namanya Kematian Di Sakarat ini Ya akhwat Ini adalah sebuah keniscayaan Dimana setiap orang Yang akan menemui gerbang kematian Pasti dia akan merasakan yang namanya Sakarat Mari kita buka Surah Qaf Silahkan dibuka ya akhwat Agar kita bisa Lebih mentadaburi Surah Qaf ayat 16 Sudah? Ketemu? Baik Saya bacakan ya Teman-teman boleh Dilihat musafnya Kalau ada terjemahan juga boleh A'udhu billahi minash shaytani rajeem Walakad khalakuna al-insan Wa na'alamu ma tuwaswisubihi nafsuh Dan kita akan menemui ilaih min hablil warid iz yata lakal mutalakiyan ani aliyamini wa ani shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayehi rakiibun atid wa jayaad saqratu mawti bilhahak wa jayaad saqratu mawti bilhahak dhaliqa ma kuunt minhu tahid وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٌ الَّذِي جَعْلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدٌ قَالَ قَرِينُوا رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٌ قَالَ لَا تَخْتَسِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٌ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٌ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْمٍ مَّزِيدٌ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرُ بَعِيدٌ هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيدٌ Baik teman-teman, mari kita tada buri bersama apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam surat Qaf ayat 16 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانِ dan sesungguhnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya lihat, Allah that yang maha tahu apa yang kita bisikkan di dalam hati kita Allah that yang maha tahu apa yang ada dalam pikiran kita ketahuilah bahwa apa yang tersirat di dalam pikiran dan hati kita maka Allah that yang maha mengetahui berhati-hatilah dengan pikiran-pikiran yang negatif berhati-hatilah dengan buruk sangka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala berhati-hatilah dengan buruk sangka kita kepada diri seorang hamba karena sesungguhnya ya akhwat Allah that yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya dan ini menunjukkan bahwa Allah yang saat ini berada atau beristiwa di dalam ars Allah that yang maha mengetahui apa yang kita pikirkan dan kedekatannya lebih dekat daripada urat leher nadi kita إذ يَتَلَقُ الْمُتَلَقْيَانِ ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya dan malaikat itu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri jadi apa yang kita lakukan apa yang kita ucapkan sejatinya semua dicatat direkam baik-baik oleh para malaikat dua malaikat yang duduk ya di kanan dan di kiri mereka mencatat apa-apa yang dilakukan oleh hamba Allah dan apa-apa yang kita ucapkan semuanya didekatkan kepada malaikat-malaikatnya Allah yang senantiasa hadir dan di hari dimana ini menjadi keputusan menjadi sebuah hari dimana kita semua akan menemuinya apakah hari yang dimaksud diantaranya adalah wa ja'at sakratul mauti dan setiap orang akan diwafatkan dengan kebiasaannya masing-masing apa yang kita biasakan hari ini itulah yang akan kita temui jikalau kita terbiasa dengan amalan-amalan salat kita maka kita berharap kepada Allah ketika datang malaikat pencabut nyawa kita dalam keadaan salat jikalau lisan-lisan ini senantiasa kita jaga tidaklah kita mengucapkan kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kelak ketika sakratul maut datang kepada kita kita sedang berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kaki ini senantiasa kita langkahkan ke majlis-majlis ilmu hadir datang untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kelak ketika datang sakratul maut ini kita sedang dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala takutlah untuk hari dimana kita tidak akan pernah tahu kapan hari tersebut datang kepada kita dan ini semuanya adalah sebuah kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah menegaskan wajahat sakratul mauti bilhaq dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya dhalika ma kuntamin hutahid dan itulah yang engkau selalu lari darinya banyak orang takut dengan kematian banyak orang yang belum siap ketika Allah azza wa jalla memanggil dirinya tapi dia tetap tidak bergerak untuk mendekati Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita persiapkan ya akhwat bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk hari dimana kita pasti akan menemuinya wallahi tidak ada satupun dari kita yang merasa cukup berbekal untuk hari setelah kematian kita semuanya bahkan saya ya akan terus berdoa kepada Allah ya Allah cukupkanlah bekalku ya Allah ya Allah terimalah amal ibadaku Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna yang kita khawatirkan kita sudah beramal ternyata Allah tidak menerima amal kita na'udzubillah summa na'udzubillah maka berdoa kepada Allah ya akhwat sebagaimana para sahabat ridwanullahi alayhim mereka memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim watuba alayna innaka antas tawabur rahim Rabbana taqabbal minna wahai Rabb kami terimalah amal ibadah kami innaka antas sami'ul alim sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui jangan pernah sombong dengan amal soli yang sudah kita lakukan karena kita tidak akan pernah tahu amal soli mana yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah kita merendahkan orang lain yang hari ini belum diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita pun tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan orang yang saat ini belum diberikan hidayah oleh Allah dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita teruslah mendoakan saudara-saudara kita dengan kebaikan teruslah berbuat baik kepada sesama karena sejatinya kebaikan yang kita perbuat untuk sesama itu akan Allah kembalikan untuk diri kita masing-masing doakanlah seluruh kaum muslimin baik yang saat ini masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia Allahumma ghafir muslimina wal muslimat al-ahyai wal-amwat karena ketika kita sering mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia maka Allah akan jadikan hamba-hambanya diringankan untuk mendoakan kita ketika kita sudah tidak lagi berada di dunia ini teruslah memaafkan kesalahan orang lain ya akhwat karena bisa jadi ketika kita memaafkan kesalahan orang lain dan ternyata amal solih itu menghantarkan kita kepada husnul khawatima jadi terkadang banyak teman-teman apa yang menyebabkan orang itu mendapatkan su'ul khawatima padahal amal solihnya sudah bagus kata para ulama diantaranya adalah ya akhwat ini nasihat untuk diri saya diantaranya ada kesombongan yang ada di dalam hati dan ada sesuatu yang kita itu belum memaafkan kesalahan kesalahan hamba Allah adanya kebencian dalam diri kita kepada hamba Allah maka dari itu sebelum datang waktunya mari kita lepaskan kita maafkan semua kesalahan apa-apa yang pernah kita rasakan maka lepaskan lah untuk apa kita maafkan saudara kita agar kita dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut untuk apa kita saling mencintai agar kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semuanya dan datanglah tiap-tiap diri bersama dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat yang menjadi saksi dan kita semuanya berada dalam keadaan lalai dari peristiwa ini maka kata Allah subhanahu wa ta'ala kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam jadi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempat tinggalnya nanti maka dari itu orang-orang yang syahid ya akhwat orang-orang yang berjihad di jalan Allah kita banyak menjumpai mereka ketika datang sakaratul maut kemudian mereka sudah melewati hari kematian mereka sudah diwafatkan oleh Allah biasanya raut muka mereka itu tersenyum kenapa karena mereka sudah diperlihatkan tempat tinggalnya kelak dan kata para ulama tidak ada satu orang yang syahid yang tidak diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang yang berjihad di jalan Allah kemudian meninggal dalam keadaan syahid maka Allah azza wa jalla akan menjaganya insyaAllah dan kita tahu ya akhwat bahawa kesyahidan ini adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita meminta kepada Allah azza wa jall agar Allah mengaruniakan kesyahidan baik untuk diri kita maupun untuk keluarga besar kita karena kita ingin semuanya masuk syurga karena kita ingin tidak ada satu pun dari keluarga kita yang tertinggal tidak memasuki syurganya Allah subhanahu wa ta'ala maka sebaik baik orang sebaik baik hamba Allah adalah ketika Allah azza wa jalla mewafatkannya dalam keadaan sedang berjalan di sebuah ketaatan dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah azza wa jalla meridui kita meridui amal ibadah kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatima amin Allahumma amin baik kemudian Allah azza wa jalla berfirman alqiyah fi jahannama kulla kafarin anin dan nemparkanlah oleimu berdua ke dalam neraka semua orang yang ingkar maksudnya semua orang yang tidak beriman kepada Allah azza wa jalla yang sangat menghalangi kebajikan melanggar batas lagi ragu-ragu orang-orang kafir yang saat ini berada di muka buminya Allah maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali Allah masukkan ke dalam neraka jahannam kemudian dan mereka berkata wahai tuan kami aku tidak menyesatkan tapi dialah yang berada dalam kesatan yang jauh ya jadi nanti setiap orang punya karin setiap orang punya orang yang mengajak apakah ketika di dunia diajak kepada ketahatan atau diajak kepada kesesatan maka hamba Allah di dunia ini diberikan pilihan oleh Allah s.w.t apakah kita akan berjalan ke kanan atau kita berjalan ke kiri dan itulah akidah al-sunnah wal-jamaah jadi jangan pernah kita menyalahkan Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t memberitahukan kepada kita sebuah petunjuk terkadang kita tidak mau menyambutnya atau terkadang kita menanti-nanti sampai ternyata datanglah kematian kepada kita banyak orang sudah diberikan jalan petunjuk oleh Allah s.w.t tapi mereka mengatakan ah masih muda nanti saja taubatnya ketika sudah tua dan ternyata sebelum mereka bertaubat sebelum usia mereka sampai kepada usia lanjut ternyata Allah wafatkan terlebih dahulu maka dari itu Rasulullah s.w.t muwanti-wanti kita tubuh ilallah taubatan nasuhah bertaubatlah kepada Allah s.w.t dengan taubatan nasuhah karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan taubat itu Allah berikan kembali kepada kita dan orang yang bersalah orang yang melakukan dosa maka yang terbaik diantara mereka adalah orang yang bertaubat kepada Allah s.w.t kita menginginkan ya akhwat di kehidupan kita nanti di akhirat dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah s.w.t maka dari itu ada kalanya ada kalanya seorang hamba sebelum menemui kematian Allah s.w.t berikan dulu penyakit dan ini adalah sesuatu yang Allah inginkan darinya agar Allah azza wa jala menghapuskan dosa-dosanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad s.w.t dan ini hadisnya sahih apa kata Rasulullah s.w.t kata Rasulullah penyakit itu penyakit yang Allah azza wa jala berikan kepada diri seorang hamba itu seluruhnya adalah pengantar dan utusan kematian dan jika ajal telah tiba maka malikat maut datang seraya mengatakan malikat ini berkata berapa banyak berita utusan yang datang kepadamu dan ternyata engkau menyaniakannya maka ketawilah akulah berita terakhir tidak ada berita lagi sesudahku akulah utusan terakhir tidak ada utusan lagi sesudahku maka kata malikat apa kata malikat ajib rabbaka ta'i'an ya penuhilah panggilan rabbmu ta'i'an au makruhan engkau dalam keadaan suka atau tidak ya kadang ada orang takut mati tapi kalau sudah saatnya kematian itu datang pasti dah datang tidak ada yang bisa menyangkalnya kata malikat engkau dalam keadaan suka atau tidak suka pasti itu datang fa'idha kubidharuhuhu kata rasulullah ketika nyawanya telah dicabut watusarahu alaihi dan mereka ya keluarga mereka menangisinya kala maka malikat maut pun mengatakan kata malikat maut kepada siapa kalian wahai keluarga kepada siapa kalian tangisi kepada siapa kalian berteriak dan kepada siapa kalian menangis ya sebagaimana kita tahu kalau ada orang meninggal dunia maka keluarga dekatnya biasanya menangis ya fa'allahi kata malikat jadi hadisnya bagus banget kata malikat dia berkata malikat berkata wallahi demi Allah aku tidak mendolimi ajalnya dan aku tidak memakan rizkinya tetapi Rabbnya telah memanggilnya kalau Allah sudah memanggil hambanya ya abdi wai hambaku pulang balik sudah waktunya habis kalau kita lagi ujian ya teman-teman di sebuah ruang ujian waktunya habis habis waktunya sudah tet habis apakah pengawas ya membiarkan kita berada di ruang ujian tentu tidak pengawas ujian akan mengatakan sudah keluar selesai pulang-pulang gitu kan tidak membiarkan kita berada di ruang ujian dan begitulah kondisi kita ketika sudah tiba waktunya Allah akan memanggil kita ya ayatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya ayatuhan nafsul mutmainna wahai jiwa-jiwa yang mutmain yang tenang irji'i kembalilah kepada Allah pulang kepada Allah sudah selesai ujiannya selesai di dunia ini kita lagi di uji akhwat dan kalau sudah selesai ujiannya masing-masing ujiannya berbeda dengan yang lain soalnya tidak ada yang sama maka saya seringkali mengingatkan diri saya dan teman-teman semuanya wallahi jangan pernah membandingkan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita dengan ujian orang lain semua itu ada bagiannya Allah itu zat yang tidak akan pernah mebebani diri seorang hamba kecuali Allah tahu kita bisa memikulnya maka bersyukurlah kepada Allah kita sebagai orang beriman ya akhwat hendaklah terus mengucapkan hamdalah kalau ada sesuatu yang sesuai dengan harapan kita maka kita ucapkan alhamdulillah illadhi biniamatihi tatimus salihat kalau ada sesuatu yang tidak sesuai harapan kita maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal bisa jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kembali hartanya yang telah Allah titipkan kepada hamba bisa jadi itu adalah kebaikan bagi hamba di akhirat nanti bisa jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian penyakit pada diri seorang hamba padahal hamba tersebut tidak mau ya penyakit itu datang kepadanya maka ternyata ini adalah kebaikan yang akan didapatkan diri seorang hamba ini nanti di akhirat tidaklah seseorang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia bersabar dengan ujiannya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya di akhirat dan malaikat mengatakan demi Allah aku tidak mendolimi ajalnya dan aku tidak memakan rizkinya tetapi Rabnya yang telah memanggilnya kata malaikat silahkan orang yang menangis menangisi dirinya karena aku datang karena aku datang kepada kalian berulang-ulang hingga aku tidak menyisakan seorang pun dari kalian lihat malaikat itu adalah makhluknya Allah yang sangat taat kepada Allah malaikat itu adalah makhluknya Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah maka ketika ada perintah dari Allah mereka langsung dan kita tahu yang namanya kematian itu tidak mengenal usia kematian tidak didahului dengan sakit terlebih dahulu kematian tidak harus usianya sudah lansia setiap orang punya jatah umur masing-masing di dunia ini maka mari kita persiapkan untuk hari setelah kita meninggalkan dunia yang fanai kita harus punya amal solih yang akan kita bawa mati kita harus punya amal solih yang kita andalkan di hadapan Allah dan setiap diri kita dibukakan kesempatan beramal solih berbeda-beda maka mulai evaluasi diri kita masing-masing amal solih apa yang Allah telah bukakan untuk kita dan kita bisa istiqamah di dalamnya setiap kita diberikan oleh Allah dan tidak perlu kita membanding-bandingkannya dengan orang lain mungkin orang lain diberikan kesempatan oleh Allah untuk dimudahkan berpuasa Dawud tapi ternyata kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak membantu orang mungkin orang lain diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah kiamul lain dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi istri yang saliha mentaati suami kita dan itu semuanya adalah jalan menuju syurganya Allah maka dari itu yang perlu kita ingat istiqamahkanlah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita dan kita berharap kepada Allah dengan amal salih yang kita istiqamahkan ini bisa memasukkan kita ke dalam syurganya dimudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang salih amin Allahumma amin terakhir ibu-ibu silakan dibuka surah al-qiyamah ya insyaAllah ini untuk bahan evaluasi kita silakan sering-sering dibaca dan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya sudah dibuka surah al-qiyamah ayat 26 sudah semua sudah dibuka ya ayat 26 baik saya bacakan ayatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mari kita mari kita terdaburi bersama sekali-kali tidak sekali-kali tidak akan pernah berjadi sekali-kali jangan ada para ulama mengatakan sekali-kali jangan selamat menikmati dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkanmu dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahannya dengan dunia jadi kalau seseorang sudah mendekati ajalnya maka dia akan merasakan bahwa nafasnya semakin tersenggal-senggal nafasnya semakin didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan ya Rabb ila Rabbika yawma izinil masak maka kepada Rabbulah pada hari itu engkau dihalau dan ia tidak mahu membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mahu mengerjakan salat tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan sombong maka kecelakaan bagimu wahai orang-orang kafir dan kecelakaan bagimu kemudian kecelakaan bagimu dan kecelakaan bagimu ini yang menjadi pengingat reminder bagi kita semuanya apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja berjalan di muka buminya Allah tanpa sebuah pertanggung jawaban insyaAllah kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah kita semuanya tidak terkecuali saya dan anda semuanya akan mempertanggung jawabkan setiap amalan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini maka bersiap-siaplah dengan jawaban yang kita akan ucapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu para ulama ya ulama salaf rahimah ta'ala mereka membiasakan sebelum tidur mereka mengevaluasi diri mereka masing-masing dari mulai bangun sampai mau tidur kembali mereka ingat-ingat apa yang sudah saya ucapkan satu hari ini apa yang sudah saya perbuat hari ini jikalau memang ada haknya Allah yang dilanggar maka mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala jikalau ada hak dirinya yang didolimi oleh saudaranya maka para ulama mereka mencoba untuk memaafkan saudara-saudaranya yang telah menyakitinya dan mereka membiasakan meminta maaf kepada saudara-saudaranya yang mungkin dalam hari itu sudah didolimi oleh mereka dan inilah kebiasaan orang-orang yang telah mendahului kita maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya mari kita memperbanyak yang namanya kematian karena diantara pemutus kelezatan adalah ketika kita ingat dengan kematian ketika kita ingat bahwa setelah kematian akan ada kehidupan ketika kita ingat bahwa ada sebuah pertanggungjawaban yang akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita ingat bahwa setelah alam dunia yang kita tinggalkan adanya alam berzakh dan ketika kita ingat bahwa tempat yang paling abadi adalah syurganya Allah atau nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala dan sebelum saya tutup saya memohon kepada Allah azza wa jalla Allahumma inna nas'aluk nas'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsek au anzaltahu ala ahadim min khalqik an tarzukuna khusnul khatima an tarzukuna khusnul khatima wa na'udhubika min su'il khatima Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana la tuzik kulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahaab Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tuba alayna innaka anta tawab rahim Allahumma aghfir muslimina wal muslimat al-ahyai wal-amwad Allahumma ansur al-ikhwanina al-muslimina fi ghazza Allahumma ansur al-ikhwanina al-mujahidina fi kulli makan birahmatika ya arham ar-rahimin Allahumma shi mardana minal muslimin Allahumma shi mardana minal muslimin Allahumma asli hulati umurana Allahumma asli awladana Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuka wal-afafa wal-ghina wa-akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mutiara hikmah official menyingkap hikmah di balik sunnah